Intro Beberapa selebriti tercantik di Indonesia pernah menjadi korban operasi plastik yang gagal. Dari prosedur yang gagal hingga salah dalam pengisian silikon yang terlalu banyak. Menjalani operasi plastik demi menyempurnakan wajah kerap dilakukan para wanita, khususnya dari kalangan artis. Sayangnya tak semua artis merasa puas dengan hasilnya. Nyatanya ada beberapa artis menyesal setelah operasi plastik. Penyesalan itu biasanya terjadi karena wajah mereka tidak lebih baik dari aslinya. Bahkan ada yang merasa bentuk wajahnya semakin tidak menari usai operasi plastik. Alhasil demi memperbaiki wajahnya, para artis ini akhirnya berulang-ulang menjalani operasi plastik. Berikut ini tim bintang top telah merangkum deretan artis Indonesia yang menyesal setelah melakukan operasi plastik. Berbi Kumalasari Artis kontroversial Berbi Kumalasari menuturkan pengalaman pahitnya setelah melakukan modifikasi tampilan wajah. Berbi Kumalasari dahulu dikenal sebagai perannya yang fasih menjadi seorang pembantu di sinetron. Dahulu, Berbi Kumalasari memiliki berat badan di atas proporsional. Namun kini, penampilan Berbi Kumalasari berubah drastis, mulai dari tubuh hingga wajahnya. Mantan istri Gali Ginanjar ini juga memutuskan membedah bagian wajahnya, yakni bibir untuk terlihat lebih cantik. Sayangnya, bibir Berbi malah terlihat doer dan bengkak hingga 8 cm. Dia mengaku malu dan menyesal dengan tindakan bedah itu. Pok Atiek Pok Atiek selama ini dikenal sebagai sosok komedian yang memiliki perilaku latah. Tak jarang pada saat ia menampilkannya di panggung, publik dibuat tertawa karena kebiasaan tersebut telah menjadi bagian dari lawakannya. Pok Atiek menceritakan awal mulanya dirinya bisa tergiur hingga ketagihan suntik silikon demi terlihat cantik. Hal itu rupanya sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dari pengakuan wanita bernama asli lengkap Atiek Riwayati ini, ia mengungkapkan bahwa suntik silikon di wajah itu sudah menjadi tren di era 90en. Berawal dari ditraktir teman, hingga akhirnya ia pun ketagihan. Tapi kini dirinya sadar dan menyesal telah melakukan hal tersebut. Karena efek dari suntik silikon, wajahnya akan muncul benjolan jika kondisi tubuhnya sedang tidak sehat. Oleh karena itu, Pok Atiek kini menjalani operasi pengangkatan silikon sudah lebih dari 21 kali demi terhindar dari kanker kulit. Ivan Gunawan Beberapa bagian di wajah Ivan Gunawan memang diakui sudah ada yang dilakukan operasi plastik. Ia pun menyadari banyak netizen yang memberikan tanggapan kurang mengenakan soal hal ini. Bagi Ivan Gunawan, hal tersebut sama sekali tidak masalah. Baginya, orang boleh berkomentar apa saja. Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan menceritakan pengalamannya yang pernah menjalani operasi plastik di Korea Selatan. Niatnya memancungkan hidung, Ivan Gunawan justru dibuat kapok dengan hasilnya. Pasalnya, Ivan Gunawan mengaku telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit tetapi hasilnya dirasa kurang memuaskan. Ivan Gunawan kecewa karena hasil operasi hidung di Korea Selatan terlihat begitu alami, sampai tak terlihat banyak perbedaan dari bentuk aslinya. Deddy Corbusier lantas terbahak-bahak mendengar pengakuan Ivan Gunawan. Menurut Deddy, bentuk hidung Ivan Gunawan tak jauh berbeda dengan aslinya. Oleh karenanya, Ivan Gunawan merasa kapok dan tak ingin lagi menjalani operasi plastik. Gara-gara operasi yang dianggapnya gagal itu juga, akhirnya Ivan Gunawan masih harus mengedit bagian hidungnya saat difoto dari samping. Sebelumnya, Ivan Gunawan memang terang-terangan mengaku melakukan operasi pada bagian hidungnya. Angel Lally Angel Lally merupakan model, aktris dan juga pembawa acara yang lahir di Semarang, 14 Maret 1987. Angel Lally juga dikenal dengan artis yang hobi mukbang dan pernah membagikan pengalamannya soal operasi plastik yang gagal. Bahkan model, aktris dan pembawa acara Angel Lally mengungkapkan ada rasa penyesalannya karena telah melakukan operasi di bagian hidung. Karena setelah operasi tersebut, dia mengaku mengalami hal yang tak terduga. Angel Lally pernah menceritakan dalam akun Instagram miliknya bahwa implannya pernah jebol dan nyaris menembus kulitnya. Karena hal itu, ia pun harus segera mendapatkan penanganan dari dokter. Angel Lally ini pernah sempat melakukan prosedur operasi plastik dengan tujuan meluruskan bentuk hidung yang agak miring. Namun, hasilnya gagal, hidungnya malah mengalami bengkak hingga luka. Tak hanya itu, hidung tersebut terus mengeluarkan nanah yang menandakan ada infeksi di dalamnya. Ia juga terpaksa untuk melakukan operasi tulang rawan demi memperbaiki keadaan hidungnya. Bebi Faye Bebi Faye merupakan DJ seksi yang lahir di Probolinggo, Jawa Timur pada 26 April 1991. Ia mengawali kariernya dimulai saat menjadi vokalis band Dejavu. Seperti diketahui, bahwa perempuan cantik dan seksi ini pernah menjalani operasi plastik pada bagian hidungnya untuk memperbaiki bentuk agar terlihat lebih normal. Bebi Faye mengaku ia menggunakan implan hidung bentuk L dengan ujung tulang rawannya. Namun, ternyata usai dioperasi kondisi hidungnya malah memburuk. Hal itu karena implan yang dipasang jebol sehingga hidungnya mengeluarkan nanah. Bahkan Gandhi Fernando pacar dari Bebi Faye ini pernah mengungkapkan bahwa operasi plastik yang dilakukan DJ seksi itu gagal. Sehingga ia mengatakan bahwa harus lebih mencintai diri sendiri apapun yang dimiliki dan apa yang sudah diberikan oleh sang pencipta. Penyanyi dangdut Nita Thalia dikenal belak-belakan berbicara kepada publik soal operasi plastik yang mengubah struktur dan penampilan wajahnya agar disayang suaminya. Dalam wawancara dengan media, Nita Thalia pernah mengaku menjalani operasi plastik agar selalu tampil cantik di hadapan suaminya. Sayangnya, keputusannya untuk memanjakan suaminya dengan remak wajah melalui operasi plastik ditentang oleh keluarga, terutama orang tua. Nita Thalia sendiri lahir pada 10 Oktober 1982. Penyanyi dangdut itu menghadapi dilema dan ingin tampil cantik untuk suaminya, namun harus beradaptasi hingga dicap sebagai anak durhaka. Operasi kecantikan yang dilakukan penyanyi bernama lengkap Nita Yulianti itu mendapat dukungan penuh dari sang suami. Selain itu, biaya operasi plastik ini akan mencapai miliaran dan tidak akan dilaksanakan secara langsung, melainkan bertahap selama beberapa tahun. Sukses tampil lebih cantik dan kerutan di wajahnya pun tak terlihat. Ia mengaku masih ada yang mengenjal di hatinya, yakni restu dari orang tuanya yang belum mengizinkannya untuk mengubah wajahnya dengan operasi plastik ini. Sehubungan dengan itu, ia pun meneteskan air mata dan meminta maaf kepada orang tuanya yang dibantu oleh media. Keputusan untuk menjalani operasi plastik demi menyenangkan suami akhirnya membuatnya menyesal harus menjadi anak yang durhaka. Jessica Iskandar Jessica Iskandar menjadi artis Indonesia yang gagal operasi plastik lainnya. Ia pernah mengikuti prosedur operasi untuk mengurangi proses penuaan dini. Caranya adalah dengan melakukan perawatan ultera. Namun, ternyata ketika dilakukan anestesi pada wajah, hal itu membuatnya alergi. Bermunculan ruang merah di hampir seluruh wajahnya. Peristiwa ini memang menjadi salah satu risiko. Alergi bisa saja muncul ketika ada cairan asing yang masuk ke tubuh. Akibat dari efek tersebut, Jessica gak boleh menggunakan riasan untuk sementara waktu dan dilarang terkena sinar matahari yang bisa memperparah keadaannya. Akibat hal tersebut, Jessica mengaku kapok operasi plastik lagi. Terima kasih telah menonton!